Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini masih seputar tentang aku laku lagi ya Nah kemarin banyak banget nih yang ngeluh limit aku lakunya kecil Dan bingung bagaimana untuk menaikan limit aku lakunya Jadi buat kalian yang limitnya masih di bawah 1 juta Gak usah berkecil hati teman-teman Sebelum mengajukan kenaikan limit Tentunya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ya teman-teman Nah syarat-syarat ini harus kalian perhatikan Dimana kalian bisa mengajukan kenaikan limit Itu kemungkinan besar kalian akan disetujui Yang pertama adalah jangka waktu piutang pengguna lebih dari 60 hari Jadi untuk yang masih di bawah 60 hari itu Jangan berkecil hati kalau kenaikan limit kalian ditolak Karena memang rata-rata orang mendapatkan kenaikan limit itu Setelah 60 hari dan baru disetujui teman-teman Ini kenapa hal ini terjadi ya Karena aku laku ini pengen tau nih performa kalian bagaimana Gak mungkin kan kalian baru daftar, dikasih limit Kalian belum gunakan, lalu kalian belum tau kalian dibayarnya bener gak Aku laku menaikan limit kalian tinggi Itu kan gak masuk akal ya Di bank pun kartu kredit juga hal seperti itu Pertama kali itu pasti dikasih kartu kredit yang limitnya rendah Nah kemudian mereka akan mengevaluasi selama 3 bulan Lalu setelah 3 bulan baru mereka akan menaikan limit kalian Jika performa kalian bagus Nah ini yang sama juga dengan halnya aku laku ya Karena aku laku ini mengadopsi sistem kartu kredit Dimana ini hanya berbentuk digital tanpa kartu teman-teman Jadi ini yang harus kalian perhatikan ya Dan aku laku ini sebenarnya memberikan keringanan loh Kalau di bank itu biasanya 3 bulan atau 90 hari Kalau di aku laku ini cuma 60 hari Nah yang kedua adalah terdapat riwayat verifikasi internet banking Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah kalian mempunyai histori pembayaran menggunakan internet banking Ataupun kalian pernah melakukan pembayaran pembelian barang di akal laku menggunakan internet banking Sebenarnya ini antara apa sih? Ini aku laku tau agar kalian punya rekening bank Dimana kalian ini ada bank yang terpercaya yang bisa Ibarat kata ya tanda kutip menjamin kalian kalau kalian ini mempunyai uang dan bisa membayar teman-teman ya Karena dari transaksi pembayaran bank itu teman-teman Otomatis aku laku itu tau pengeluaran kalian itu yang kalian gunakan Kalian-kalian bayar di aku laku itu berapa sisa bulannya Dari situ mereka bisa ya sedikit memprediksi penghasilan kalian berapa Pengeluaran kalian per bulan berapa Dan kalian ada kemungkinan nggak dinaikkan limitnya Nah seperti itu contohnya ya Nah sekarang yang ketiga adalah Belum pernah melakukan keterlambatan pembayaran selama 3 bulan terakhir Ini khusus pengguna lama ya teman-teman Kalau pengguna baru itu tadi yang selama 60 hari itu kalian bisa mengajukan kenaikan limit yang pertama kali Nah kalau untuk pengguna lama dan sudah pernah mengajukan kenaikan limit dan sudah disetujui Ini kalian harus perhatikan 3 bulan terakhir itu kalian harus rapi Transaksi kalian itu harus bener Dan transaksi kalian ini maksudnya harus bener ini ya lebih aktif gitu lah teman-teman ya Jadi kalau kalian nggak pernah pakai Lalu kalian tiba-tiba mengajukan limit Itu nggak bakal disetujui teman-teman Nah yang keempat Sudah pernah melakukan pembayaran cicilan lebih dari 3 bulan Ini masih berhubungan dengan yang ketiga ya Dimana ini untuk pengguna yang sudah lama Jadi kalau kalian ada cicilan di aku laku cicil itu ya Misalnya 12 bulan Nah 3 bulan terakhir ini kalian bagus nggak bayarnya Nah kalau kalian bagus ini adalah syarat untuk kenaikan limit kalian disetujui Kalau ada yang telat sekali aja itu bakal ditolak untuk kenaikan limit kalian Nah kemudian yang terakhir Pengiriman pengajuan kenaikan limit itu minimal 30 hari dari pengajuan limit sebelumnya Nah kalau di kartu kredit itu kan 6 bulan sekali ya Nah kalau di aku laku ini 1 bulan sekali Misal sekarang hari ini tanggal 15 Kalian ditolak kenaikan limitnya Nah kalian ajukan lagi di tanggal 15 berikutnya Nah kebanyakan orang hari ini ditolak Kemudian beberapa hari langsung mengajukan lagi Nah itu nggak bisa ya Udah otomatis bakal langsung ditolak teman-teman Jadi kalian sabar aja Tunggu bulan depan Nah selama 1 bulan ini Selama 30 hari ini Kalian aktif aja di aku laku Caranya biar nggak banyak biaya Kalian banyak aja belanja barang-barang yang di flash sale teman-teman Yang harganya cuma 2.000, 3.000 Nah itu kalian belanja aja Sering-sering Ya meskipun kalian nggak butuh barangnya Kalian bayar aja Karena cuma 2.000 rupiah juga kan Jadi nggak ada salahnya kalian membelanjakan hal ini teman-teman Nah dari syarat-syarat ini Kalian pikirkan baik-baik Mana yang kira-kira memberatkan di kalian Ketika kalian sudah nggak ada masalah di semua itu Baru kalian mulai untuk mengajukan kenaikan limit Biar nggak sia-sia gitu loh teman-teman Kalian ada syarat yang nggak terpenuhi Lalu kalian tetap ajukan limit Lalu kalian ditolak dan kalian kecewa Nah hal ini lebih baik kalian perhatikan dulu Kalau memang semuanya sudah oke dan memenuhi syarat Baru kalian ajukan kenaikan limit Nah untuk video selanjutnya Saya akan memberikan tips bagaimana Cara mengajukan limit di aku laku Agar disetujui Ini bocoran dari beberapa staff yang ada di aku laku ya Kebetulan saya mempunyai teman yang nggak bisa saya sebutkan namanya Saat ini bekerja di aku laku Dan saya mencoba menggali-gali informasi ke dia Sebenarnya bagaimana sih cara untuk menaikan limit aku laku yang bener Dan biar bisa disetujui teman-teman Karena saya tahu nih Beberapa dari kalian ini sangat membutuhkan limit aku laku yang besar Itu fungsinya kadang untuk kredit HP Kemudian untuk membeli barang-barang yang memang nggak bisa kalian beli Dengan uang cash dan kalian hanya bisa mengicil Itu kalau kalian mempunyai limit cuma 2 juta, 3 juta Saya rasa pasti masih kurang kan teman-teman Jadi kalian pasti membutuhkan limit yang lebih tinggi Untuk bisa membeli barang yang lebih besar atau lebih mahal lagi gitu kan ya Nah yang penting intinya Kalian pastikan aja ke 5 syarat tadi itu terpenuhi Itu udah cukup Itu syaratnya yang syarat paling penting itu Sebenarnya ada banyak tapi yang lainnya itu kadang juga nggak terlalu dihiraukan ya Jadi dari 5 syarat ini kalian jalankan semua Kalian pastikan dalam waktu 3 bulan terakhir semuanya rapi ya gampangannya Nggak ada celah, nggak ada pembayaran telat, nggak ada hal apapun yang bisa memungkinkan kalian untuk ditolak Baru kalian mengajukan Karena itu tadi kalian lihat ya syarat yang kelima ya Terakhir mengajukan itu adalah 1 bulan terakhir Jadi kalau kalian ditolak ini kan kalian membutuhkan waktu lebih lama lagi Biar kalian bisa mendapatkan kenaikan limit Jadi kalau sekarang kita ditolak ya mau nggak mau harus menunggu 1 bulan lagi Baru kita bisa mengajukan dan ada kemungkinan berhasil Nah sebelum mengajukan lagi itu kalian bener-bener harus pastikan lagi Apakah syarat-syarat yang saya sebutkan tadi itu sudah kalian terpenuhi atau nggak Jika nggak yaudah Pasrah aja nggak bakal disetujui teman-teman Nah ini terlepas untuk masalah misi-misi yang mengupload NPPP dan BBJS ya Karena saya sendiri sampai sekarang pun mendapatkan limit 7 juta itu nggak mengupload BBJS dan NPPP teman-teman Oke mungkin segitu dulu video kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih